Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 cepat kemok nabi kena kuburan mudah-mudahan balinti dia singkabana layar hutangna rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya barang siapa yang melantunkan pujian kepada nabi membacakan solawat kepada rasul diangkat suaranya ditinggikan suaranya ditarikkan suaranya diluhurkan suaranya kata nabi Allah wajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salim sayidina muhammad wa askilli zolimin bizolimin wa akhiri jenamim bainihim salimin wa ala alihi wa sambihi ajma'in tidak ingin mereka keluarkan suara bareng-bareng Allahumma salim wa akhiri zolimin Sekali lagi Wala Alumin Wa Alumin Maaf Maaf hadratil mukaramin wal muhtaramin para alimin ulama para kiai, para ajenan para masatid, tokoh, masyarakat dan kesembuhan yang ada di kampung kadu-kadu notutiasa diwinci diwinci-winci, dibilang seorang-seorang dihitung satu per satu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya orang doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat para kiai, Allah berikan panjang umur sehat wa la'abiyah aparatur pemerintah min adn al-wilayah, ilal ahl al-wilayah PRT, PRW Alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Camat Bapak Kaposek, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita pemimpin-pemimpin yang ada di kampung kadu-kadu ke desa Sindanglayak kecamatan, pagelaran Kabupaten Pandenglang Allah berikan program-program pemerintah yang ada dalam rita Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh para panitia penyelenggara peringatan islamiratnya bagim dan nabi mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat kampung kadu-kadu dinayakan acara rajaban baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda terhilang, serentepoho, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda para pemuda dan pemudi, satriawan dan satriawati juga anak-anakku sekalian yang saya cintai kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haplah mubarokah di tempat yang penuh dengan lautan rohmat di tempat yang penuh dengan lautan magfiroh mudah-mudahan sadayana nungaryung dinayi tempat lain nangkukul naryung di alam dunia tapi dengan keberkahan bulan rojab keberkahan warga masyarakat kampung kadu ngayakir rajaban dengan keagungan nabi, kebesaran nabi kemuliaan nabi semua yang hadir, Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah nauman bendera yang agung liwa'ul hamdi benderanya sayiduna wahabibuna wanabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam orang bebarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala hadirin walhadirat rohimakumullah mahal panjang lebar nunggu pularek dibahas sedingi iya sorana gini srekpeak kita ngelihijir ajak nepika peting iya gorang peting ayin kegorowokan amplok ngezmenang tiluk tarung setengah makanya saya tanya ini peting teinte jawab yang semangat peting teinte wah tepik ajaam tiluk nepik ajaam tiluk wah alhamdulillah yaitu nintah ngajak pemayahan aing cerama gak usah panjang-panjang bu air satu ember diisi penuh airnya tumpah bahaya leber oh manfaat nah betul yang penting saya cerama orang kabung gaduh-gadung balik bawa el jawab yang semangat saya cerama orang dia balik bawa el aing balik bawa amal 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 amplok jadi mohon maaf pacamat saya sudah 27 tahun jadi pencerama sumpah 25 doa haram jadah doang orang kadu-kadu ibu-ibunan juri duit tapi alhamdulillah saya bangga diundang cerama oleh masyarakat kampung kadu-kadu kenapa saya bangga tokoh masyarakatnya kompak betul para kiainya kompak betul aparatur pemerintahnya mendukung betul panitia semangat sampai malam hari ini panitia ngayak ke rajapan nepi kehabisan-habisan nepi ke tisuk-suruk tidung-dung hulu dijen sungguh sungguh dijen hulu kirung dijen tukur tukur dijen kirung biwir dijen ping ping bibi dijen biwir bunuk dijen denggo denggo dijen bunuk kesan padang kesan letih kala luar peras keringat banting tulang demi terwujudnya dan suksesnya acara peringatan isromira di kampung kadu-kadu berikan tepuk tangan untuk para panitia di kampung kadu-kadu dan saya lihat masyarakatnya semangat ngayak ke rajapan nepi ke malam hari ini orang kampung kadu-kadu ngayak ke rajapan nepi ke bebeakan nepi ke arkos jadi dakros duit jadi wajib uang jarang inang acis jadi pucis kebuk digorok main direkek kotok digudak-gudak tingguan nanti nepi ke sonsistim disewa kiai diondang tendang dipajangkan korsi dijajarkan karpet diampatkan panggung dicien nepi ke kembang batur para rindahkan dia nyah semenanginya tapi ini intinya masyarakat kampung kadu-kadu masih cinta kepada nabi besar dan yang kedua saya bangga ternyata kiai di kampung kadu-kadu sukses membina umat tokoh masyarakatnya berhasil mendidik umat aparatur pemerintahnya luar biasa gak didik gak bina gak bingbing umat bukti nafak alhamdulillah didi emak awenak kompak alhamdulillah didi emak alhamdulillah didi emak didi emak hidup di dunia tanpa wanita gak ada artinya betul betul hidup di dunia tanpa wanita gak indah betul makanya tolong catat kenapa Allah tidak cintakan perempuan dari tulang kepala karena Allah nyintakan AWW bukan untuk memimpin sehebat apapun kalian jadi perempuan setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan harga mati yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki betul kenapa Allah tidak cintakan perempuan dari tulang tangan karena Allah nyintakan AWW bukan untuk jadi beban keluarga karena Allah nyintakan AWW bukan untuk jadi tulang punggung keluarga kenapa Allah tidak cintakan perempuan dari tulang tangan hei tolong catat laki-laki karena Allah nyintakan perempuan bukan untuk jadi boneka bukan untuk jadi mainan bukan untuk dipermainkan laki-laki kenapa Allah tidak cintakan perempuan dari tulang tangan hei tolong catat kawan pria karena Allah nyintakan AWW bukan untuk diinjak lain yang ditinjak bukan untuk dihina lain yang diremehkan bukan untuk disakiti lain yang nyenyeri tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri tulang rusuk dengan jenghati perempuan untuk dimengerti hatinya untuk dilindungi perasaannya dijadikan pendamping di peluk diberikan pelasaran itu adalah perempuan aku syaitan inilah ciri khas perempuan senang dipuja dan dimanja makanya banyak perempuan yang jadi korban perayuan laki-laki buaya tapi saya tanya bapak-bapak pak yuk taro rek bapak-bapak diru pak ai tulang rusuk pasasundana tulang naon ai tulang tiga bengkok apa lempeng bengkok apa lempeng bengkok apa lempeng si bengkok pak perempuan ini dari tulang rusuk tulang tiga hati-hati dengan tulang tiga rawan di lempong gen tarik tein potong makanya pak paka bosek saya punya istri serba salah hari itu dibentak dibentak terlalu kenceng mau lo mau pakaian dari mewek bentar diserah tapi perempuan ini luar biasa coba saya tanya hei orang gadung-gadung hayang asum surga urusan surga jangan pura-pura siapa tahu malam hari ini rasulullah datang ke kampung kadu-gadung siapa tahu kampung kadu-gadung malam hari ini dikelilingi oleh miliaran malikat-malikat Allah saya tanya orang kampung kadu-gadung hayang asum surga tapi asal Allah bangat surga diri eh jangankan kita kiai wali yang Allah bersihkan hatinya dari sifat sirik, bidik, dengki, uju, beriat dan kabur wali yang Allah bersihkan hatinya dari sifat hubur dunia seraka terhadap duniawi wali yang seratinya selalu musuh dihadapan Allah wali yang diberikan kemuliaan berupa karomah oleh Allah wali masih teriak-teriak dihadapan Allah kata wali ya Allah saya tidak pantas masuk surga wali tidak pantas masuk surga apalagi orang kadu-kadu kong iya kong iya kong iya kong iya kong iya kong iya ngomong apalagi saya yang berbicara tapi malam hari ini berdoa semuanya ya Rabbana dengan keberkahan dengan keberkahan berkumpul mengakungkan isramira ya Rabbana dengan gabungan nabimu kebesaran nabimu jadikan lu hadir putih layana di catatku Allah sehingga jadi ahli surga amin saya tanya jawab yang kompak surga agung tidak mulia tidak suci tidak catat pak surga mengakung teritenan harapun dampas mengulangikan Allah tidak pernah menyebabkan surga di bawah kelapa kaki nabi sepanjang masa tidak pernah mengingat hadis ayah surga di tenang Allah tidak menyebabkan surga di bawah kelapa kaki wali Allah tidak menyebabkan surga di bawah kelapa kaki kiai tapi Allah menghormati perempuan Allah menghargai wanita Allah menghormati dan menghargai jasa dan pengorbanan seorang ibu hadis soheh yang mengatakan surga yang agung surga yang mulia surga yang suci disimpan disimpan wala hanapun tambah suku ibu ibu entang di tembohan gak sih ibu itu jadi kiki kayak anak kecil balik tidur kokoreh karena suku hindung mah mana surga 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 cek ibunya coba tembok usia iya budaknya liur iya budaknya liur iya surga tebal lah iya bari hidung toas rorong behun itu rorong behun itu saya bahasa indonesiana iya itu perpecahan antara suku eh kemarin ibu-ibu di saya rorong behun rajin datang ke dokter nah itu ruginya jadi dokter bu di indonesia ini kan gak punya jabatan kalau gak punya uang kalau pengen jadi dokter masuk universitas ke dokteran sampai jadi dokter maka kosek 1,5 m tanya kakak kosek kalau masuk akvol itu biayanya ratusan juta masuk akmir biayanya ratusan juta sudah bilang satyata hukum hayang jadi pengacara 500 juta habis pengen jadi pengacara hei tong hayang jadi nurah lah mengebelet duit jangan mimpi jadi bupati kalau gak punya uang jangan mimpi ingin jadi presiden kalau gak punya kekuasaan betul tapi setelah jadi dokter gak ada yang sopan kak dokter gak ada yang bilang kuat dokter cek dokter kbq dok kata dok 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 ada apa bu saya punya penyakit dok penyakit apa merombek 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 dokter langsung buka kamus kesehatan bukunya di parisa gak ada penyakit merombek merombeknya apa bu kuliah belah-belah kata dokter makanya saya titip pesan ke orang gadu-gadu orang gadu-gadu rek lalaki rek aww rek mamengget rek istri rek kasef rek gelis rek parawan rek hujam rek ranah rek dudak tukang tani tukang dagang tukang nyolong tukang nyopet kiai ajangan ustad abuyah santri pejabat rakyat yang tua yang muda yang miskin yang kaya saya titip pesan kepada masyarakat gadu-gadu hei orang gadu-gadu tau macem-macem saya akan menjadi ibu lidah ibu itu tajam tidak ada doa yang mampu menembus dunia lapis rakit kecuali doa ibu terhadap anak tidak ada doa yang mampu menggetarkan arah saldo kecuali doa ibu nongga anak dan tidak ada doa yang paling tinggi yang paling nuhur darah jatah di bata Allah hanya doa seorang ibu terhadap anak seorang waliullah dari yaman alhabib salim as'adiri beliau pernah mengatakan dalam kitabnya kata abib salim darah jatahnya doa ibu terhadap anak ngeluian doa anak 70 wali utuh makanya hei orang gadu-gadu silahkan kalian cari mau doa abuya kemana arek doa kiyai kemana arek doa jengan kemana arek doa habib kemana arek doa mamah kemana arek doa ahli himan kemana arek doa tukun kemana tidak ada yang sanggup melebihi derajatnya doa ibu terhadap anak doa ino mas sajidu matuh saucap nyata ngomong nong jadi kenyataan jangan kan doa baiknya doa burunya Allah kaburkan boro-boro doa bener nak arek doa kemana jen hai hai hei 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 Yaudah, panitia, supaya acaranya tertib, acaranya busuk, acaranya khidmat, gadaian jalan-jalan. Udah, panitia, acara kita tunda dulu. Ayo, kurangi, papanan. Makanya, Pak Kapolsek, Amerika gak berani nyerang kita secara militer. Lihat, Surya hancur sama Amerika, Libya dibombardir, Afghanistan beak, Iraq habis-habisan. Tapi ke Indonesia gak berani. Apa sebabnya? Loh, waktu yang ibu-ibu. Coba-coba Amerika nyerang kain. Gak usah ngerahin polisi militer, bu. Gak usah. Datang Amerika nyerang, diabringkan kuai ibu-ibu kabin. Ini, 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 panghalup, nah. Beraihulah dahar jemputu, jem jengkau. Kih, pabar emang. Wah, banjir Amerika. Mabok-mabok. Nah, yang jadi ngomongkan, iya tuh. Gara-gara kihai dari pohon, dia ngomong lebih kemana, dia ngomong lebih. Bo. Jangankan doa benar, nak. Doa salah, nak. Ibu ke anak, nanti kau pulau. Hati-hati. Ibu-ibu ucapannya dijaga. Lamon ayah anak nyerikan hati kainu, nak. Ibunya keceprosan, ngomong. Jangan silahkan siya. Catat, hey. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah. Lamon anaknya cermen tahapura kainu, nak. Memeh paes, ya kudung alaman silahkan. Lamon jakinun, nak. Anaknya jang, balangsak, hirungsia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat kadu-kadu. Wallahi billahi warasuli. Demi Allah. Kalau anak belum minta maaf sama ibunya. Memeh paes, ya kudung alaman balangsak. Ridho Allah, birido walida ini. Karidhoan Allah tergantung karidhoan dujani jenom bapak. Eh, jangan mimpi manusia sukses. Kena manusia yang menyakiti orang tua. Tidak ada dalam kamusia. Orang yang bahagia di dunia jelemah dongannya jenom bapak. Oh, dinas sejarah anak. Orang yang berhasil di dunia. Orang yang menyakiti hati orang tua. Silahkan kalian baca sejarah. Kisantri. Baca kita siarum aklam anubala. Baca biografi orang sukses. Di jaman Nabi Adam menemukan ketika yunah. Jelah sukses berhasil bahagia. Adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Kunci sukses? Orang tua. Kunci cerdas? Orang tua. Kunci bahagia? Orang tua. Kunci kaya? Orang tua. Kunci berhasil? Orang tua. Ayah nak ngomong. Pak Kiai. Di dia ayah duit nasa miliar. Tapi malah tuat waikah ingin bapak anak. Eh. Uang bukan ukuran bahagia. Harta bukan ukuran senang. Dunia bukan ukuran bahagia. Dan jabatan pun bukan ukuran bahagia. Eh. Eh. Terima kasih. Atau harus kalau harusnya daripada kini di dia. Bo. Bo. Jabatan bukan ukuran bahagia. Eh. Belum tentu yang jadi presiden hidupnya bahagia. Betul. Buat yang senang kena haing di Jokowi okey. Belum tentu orang yang jadi menteri hidupnya bahagia. Belum tentu orang yang jadi gubernur hidupnya bahagia. Belum tentu orang yang jadi gubernur hidupnya senang. Tantara uruk. Nuh jadi camat hidupnya senang. Belum tentu yang jadi lurah hidupnya senang. Kok mau jadi RT. Yang jadi presiden aja belum tentu senang. Kok mau jadi RT. RT ma jabatan pang letik na duit pang uuh na gawe pang capek na. Ngaranaki mertek singkatan. Riwo terus. Tapi insya Allah pahala pang gede na. Amin. Mudah-mudahan kan ke disini masuk surga. Belum tentu orang yang punya jabatan hidupnya bahagia. Pak jamat. Belurah. Pak posek. Saya dulu pernah dekat dengan gubernur Jawa Barat. Namanya Haji Ahmad Heriawan. Saya pikir dulu jadi gubernur enak. Saya undang gubernur Jawa Barat dalam rangka hawal kesembuahan si mandek. Alhamdulillah gubernur datang. Aris Yungan jadi gubernur senang. Satu minggu sebelum gubernur datang. Ajudan udah datang duluan. Assalamualaikum poh Ustaz. Kom salam. Dari mana pak? Saya dari Pantung. Kutusan Pak Gubernur. Ayah nama pak. Minggu depan kan Pak Gubernur mau pulang-pah Ustaz. Emang pun tahu. Nanti kalau Pak Gubernur hayang kih kih ini dimana? Cuih nanti saya. Jadi gubernur. Gih nanti riwa. Dan akan supir angkot. Gih dan apaan gak jadi. Gubernur saya sediakan makan pak. Oh mewah makanannya. Gubernur oleh dahar nake. Ternyata pak cabat, pak kakosai, pak lurah. Di istilah pejabat tinggi ada istilah food security. Pengamanan makanan. Jadi satu jam sebelum gubernur makan. Makanan dikurilingkan dulu lah si air racunan. Cakap ke orang kadu-gadu. Ternyata jadi gubernur nyatu nage susah. Enakan orang kadu-gadu. Kue bulu tuh surat tujuh kali. Bari digemurung sirum. Digemurung-gemurung. Dia akan ke. Betul. Belum tentu orang yang punya harta hidupnya bahagia. Kalau jabatan menjadi patokan orang bahagia. Yang paling bahagia viraon. Betul. Tapi kan sampai sekarang gak ada orang duduk ganduk. Badu-ganduk. Anu anak-anak yang jadi ngaran viraon. Kalau memang harta jadi gubernur bahagia. Yang paling bahagia korun. Tapi gak ada di Indonesia yang namanya korun. Betul. Jabatan harta belum tentu bahagia. Ibu daek dibalik konggorok 150 gram. Tapi ya wuhuluan. Jangan bugangi. Bapak daek dibalik sabatu 2 juta. Sipaduyut asli tenang kulit. Tapi rematik seumur-umur. Najis. Daek dibalik doma 100 sikit. Tapi darah tinggi demi kasar keruk. Dehayan. Daek dibalik gula. Genar karung. Papriknya dibigil. Tapi diabetes dan cagar-cagar. Najis. Hei anak gadis. Mau dikasih uang 2 juta. Buang pasang behal. Dah-udah parawan mau usungmu. Untuk nanti pakai behal. Kadang-kadang ini pakai beton. Kadang-kadang ini mau dicor. Daek dibalik 2 juta. Yang pasang behal. Tapi nyari buntu umal peting. Najis. Harta belum jadi ukuran bahagia. Kalau ada di kadu-kadu. Orang yang punya uang 1 miliar. Tapi nyakitin orang tuanya. Hei catet. 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 Allah akan kasih masalah 1 triliun. Uangnya 1 miliar. Nyakitin orang tua. Masalahnya 1 triliun. Kalau ada manusia punya uang 1 triliun. Tapi dia nyakitin orang tua. Demi Allah. Allah akan kasih masalah 1.000 triliun. Makanya jadi patokan. Laman ayah orang gunung gaduh. Kadu-kadu. Hirupna ribu huay. Netek semplek. Nicak semplek. Kaditu ribu. Kadir ribu. Inyumun. Tuhu. Bangkrut. Usahana. Dagang. Rugi. Tangi. Diserang berit. Hati-hati. Punya masalah apa kalian dengan orang tua. Hei. Kalau ada hidup susah terus. Periksa diri kita. Ada masalah apa dengan orang tua. Karena lidah orang tua tajam. Tinggal di kolom bahelang. Bubaran anak. Tenggung nge-dokter. Bu. Inung nge-cage. Beledak. Budak. Tidagor. Karena tiang masjid. Benyo. Sake de bola kasti. Karena di bubaran bu dokter. Nyokot. Bu. Inung nge. Gosok. Gosok. Benyona. Beri macam bismillah. Dua jam. Konfes. Betul bu. Ayana marek di umaran buku-ukumah. Ada buku-ukumah di barulah mana tuh. Ayang soal kesel kadang-kadang ke orang Indonesia. Orang Indonesia ini banyak yang soal tahu. Hei. Allah itu kholik pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan. Yang maha pencipta pasti lebih tahu daripada yang diciptakan. Kenapa orang Indonesia rambutnya dihitamkan. Konaan orang Indonesia buku-ukumah makin dihidungan. Allah maha tahu. Orang Indonesia rambutnya dihitamkan disesuaikan dengan bentuk muka dan bentuk awak. Kenapa orang Indonesia rambutnya rambutnya merah wajah. Tiba-tiba kholik. Awak najanggung gende irung na kulit na bul, piwir na ber, kuntu na bon, pano na bir, utah na roti. Ya ayah orang sindang layak anak muda berlaku buku. Kedu berduk, suku jebrat berhidung. Awak pening baik usat kaluh. Turong hot, jari rebing, irung pengheng, panon bereng, bayaratan, buuk cocong. Ayu utah, dander, cukai berlaku. Ketamu lain orang barat, tapi cuma Belanda kaduru. Nah untuk bila imin. Dulu anak sakit mata gak pernah cari inkonan visin. Dokter mata mamahal, dicilat sama lidah ibunya. Tilujam sembuh. Betul bu? Betul. Ayu nama lelumpatan ke dokter, minta di jahir. Bahul lama budak rahet budawang kanapesok. Belum orang bugeti, inungnya jadi dokter. Lumpat bibirun ima. Nyapot dong babadotan, gecek ku inungnya ciruhan. Tapelken dua poik, garing lebih kecilu jadi betadid. Bahul lama budak batuk poik, beting batuk, berat batuk, isu batuk, sore batuk, batuk teren-teren. Gak pernah cerere kosin, gak pernah cerere serin. Kapotek, kawa duit, nakar rumah sakit. Dabuka PPJS, kaposkes, maskewa omkosna. Lamun budak batuk teren-teren. Ibunya jadi dokter, lumpat ke dakurnya, kok cikur ngorak dayeng, kok inung nak, ngas lemes. Wawalkun kanapir hudak, tiru poe, pae. Matungannya cagur, wae. Lama panjangin, gak parah, paru-paru basah. Benang berhubungan, anak cikur jeng paru-paru. Dulu anak sakit perut, perutnya kembung. Gak pernah cari dia pet, gak pernah cari dia wet. Kolak angin macam ayah, antangin gitu, warah-rauhun. Lamun anak betul, nak kembung. Ibunya jadi dokter, lari ke dakurnya, ambil minyak tanah. Ingat gak bapak? Bahwa lamun nyari beteng deku minyak tanah. Saya dulu waktu kecil, ibu saya sering, kalau saya masuk angin, ibu saya lari ke dakurnya kok minyak tanah. Siapa? Beteng deku minyak tanah. Untungnya beteng air tadi dulu. Minyak tanah. Bapaknya dibacain doa. Doanya bukan pulhu, bukan palat binas, bukan ayat kursi. Bukan shalawat basita, shalawat ma'abbar, shalawat istiqhosa, shalawat makbulah, shalawat bumi, shalawat mati, shalawat naryah. Bukan shalawat sifah. Dulu jambena jambe kolat bahula. Doanya doa orang tua dulu. Lamun jemorang si mandeng karena jangjawukan. Namping gak dia? Hati-hati. Orang kadu-kadu pulang akhirnya jangjawukan. Jangan menyepelekan jangjawukan. Kenapa? Agud jeneng alih doa anak. Agud gak lihat doanya. Yang lalu lihat ibunya. Yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak. Yang air ketubannya pernah mengalir gara-gara ngalirkan anak. Getina pernah ngocor, cangih bayar, bunuh jadi anak. Air matanya pernah berjatuhan gara-gara ngadoakan anak. Air susunya dua tahun disedot gratis pernah jadi anak. Seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak. Beri diusapan teku minyak tanah dicampai. Kakak-kak kewun. Inyuk talin. Didahar diwun. Itu jadi napro. Cagurnya deh betul. Kenapa orang tua dulu banyak cikir dulu gak ada yang ganggu sih. Bantuan, bawa lama handphone, telepon, android, facebook, twitter, instagram, whatsapp, iotu, tiktok. Ada listrik gak? Bawa lama ayat tipik ya hitam putih. Punya hurung negerin pake listrik, bawa lama. Pake aki. Lengun aki narik biak, tega warna tenyiun. Dulu acara TV cuma satu. TPR. Oh doi jai. TPR ini tengah ganggu umat islam. TPR ini gak ngerusak umat islam. Aneh ngerusak umat islam. Jam 10 hurung jam 10 hurung jam 11 hurung. Sekarang acara televisi banyak yang mengganggu umat islam. Jawab yang kompak. Betul. Acara TV lu banget mengganggu umat islam. Betul. Acara TV banyak yang menghancurkan umat islam. Betul. Acara televisi di jam 1. Di jam 1 putar. Terus acara semacam-macam. TPR ini. ANTP. TV One. Metro TV. Global TV. Trans TV. Trans 7. RCTI. RT Uci. RT Ukar. RT Yadi. RT Mamang. RT Iqos. RT Solihin. RT Wahyu. RT Badu. RT Eman. RT Kamal. Naudumillahimin. Banyak anak gak mau ngaji gara-gara TV jenghen. Ibu sihatu sholat Tuhan gara-gara TV jenghen. Ini masjid kosong gara-gara TV jenghen. Coba saya tanya. Jawab jujur ibu-ibu. Di masjid iya lama subuh ada 500 orang ke? Sintari gak jawab nampir. Kadingin takut cek kembar lelaki. Eh. Di masjid iya lama subuh ada 500 orang ke? 400. 700 orang. 200. 100. 50. Eh selagi sihatu marah. Yes. Iqnalillah. Bu. Kalau jam 5 suami belum bangun. Nah percaya asukkan karena termos. Klayong. Jangan siapa kesalah kita. Salat subuh. Tapi memang akhir jaman. Makah posek. Nabi 14 abad yang lalu udah ngomong. Kata Nabi. Nanti sebelum kiamat. Umat Islam masjidnya megah. Masjidnya mewah. Masjidnya hebat. Wah huah horomun minal huda. Dalamnya 0 kosong alias tingil. Makanya saya sarankan. Daripada masjid iya kosong wahe. Buten pada KM. Ngede iya. Lamun rek namamun masjid. Cep Aimbang mending lo bakun tihang. Bukhenteng masjidnya sakit-sakitnya gede. Tihang 150. Atau mendingnya. Kebunuh berjamah sholat. Rame-rame kutihang. Itu masjidnya. Ridwan Kamil. Buku Beno Jawa Barat ngambil uang rakyat. APBD. Satu triliun. Gak tanggung. Satu triliun pak. Dia bangun masjid megah. Namanya Al-Jabar. Saya tanya. Apa Al-Jabar rame anak muda sholat Tuhan? Apa Al-Jabar sekarang penuh dengan ibu-ibu istiqosah? Enggak. Apa Al-Jabar rame anak muda sholat tobat? Enggak. Apa Al-Jabar rame banyak yang sholat tajun? Enggak. Dipakai selfie kui ibu-ibu. Datang ke masjid Al-Jabar. Lengadon sholat. Lengadon sholat ke laki-kir. Naudu billah imen. Naudu billah imen. Kenapa sih? Yang sekarang beda dengan yang dulu. Karena orang tua dulu banyak zikir. Bahwa Tuhan pareh dinanaon. Eh biar tahu anak muda sekarang. Tuhan pareh bahwa dinanaon. Tuhan anak pake naon. Tuhan pareh nalisu pake alu bibirnya zikir. Makanya pantas. Padinya baroka. Behasna berkah. Salting mahi. Lohan nyesak. Dihakan terjadi penyakit. Orang tua dulu gak kenal penyakit-penyakit aneh. Bahwa lama bisul terkelas perak. Conge terkelas kapak. Sekarang penyakit terus macem-macem. Gerti nararai. Sakit doa taraja ya. Gimana kalau geti ayat tanggaan? Darah. Darah. Jawab yang jujur. Ada yang punya darah tinggi? Tenang. Untung panitia ngondang aing lu carama. Saya kasih tau begini ilmu. Ilmuwan Indonesia sekarang udah menemukan obat darah tinggi. Ternyata obat darah tinggi murah meriah. Gak usah ke dokter. Ke rumah sakit. Kagede-gede duit jangan ngahon. Obat darah tinggi minyak keletik. Tapi saran. Belinya jangan di nomor di alpamaret. Cari kelapa hijau udah tua. Jadi ke minyak. Ngejadi minyak. Kisuk sesendok. Keluar sesendok. Beting reksara sesendok. Numpukan darah tinggi. Nginum minyak keletik sampai terus sendok. Insya Allah. Getih mau naik-naik. Loh. Loh. Getih ada yang naik. Sarasan deh. Getih ada yang naik. Sarasan. Bagaimana getih ada yang naik. Bagaimana getih ada yang naik. Saya punya keletik di hak kanan. Umar gue. Lo buka darah tinggi. Malotot. Goblo. Wah ingat dia ngegon deh. Sari. Eh tapi tenang. Yang punya darah tinggi. Jangan dulu marah. Doa ul harbain. Gak doa il wali. Doa 40 orang seperti doa wali. Kita doakan. Malam hari ini yang hadir punya penyakit darah tinggi. Malam hari ini. Allah angkat penyakit. Penyakit macam-macam. Darah tinggi. Urat. Ararat su. Asap. Siki. Ararat mis. Kenci. Diabeb. Penyakit gul. Aneh bahwa. Bahwa lemah jelemangah. Makanan gula. Kain sama gula. Makanan jelemang. Sekarang ada penyakit yang paling berat. Hati-hati. Saya 17 turunan gak mau bu. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia. Seteru. Jangankan seteru. Setembel aja berat. Diupah nyakit sama mobil. Kayaknya bentar lagi ada penyakit satu rantau. Dulu gak ada penyakit. Tuh tuan anak-anak maca selawat. Barimat helisun. Dina alu. Salatullah salamullah ala. Al-Qua rasulillah. Salat. Al-Qua salamullah ala. Rasulillah ala. Barah anak jadi beas. Beasnya dia sukun karena bobokok. Dikelek karena cangking. Lupa ke susukan. Mombah beas. Nahan-anak mombah beas. Gak kayaknya nama teman-teman. Oh, dia ngisikan. Baru lama ngisikan. Mombah beas. Kita bari ngisikan. Dia disusukan. Ibu-ibu bibirnya jingkir. Bari ngisikan. Tauan sana. Dah kita ngisikan. Biasnya bersih. Biasnya bersih. Mau balikai mana sekalian diingkir. Dabes isah laki. Nama teman-teman jadi susuk. Oh, tingat Cahibiasnya digulang. Tapi kayak mana asukkan. Karena asupan bukan majikom. Aasupan. Balik ngahurung tu disana dinanawan. Aau. Omong usup hujat kos kia. Sulung parara sehli lakasak. Tiupan. Haw tikun ini. Inini. Kepoh. Kepoh. Ai hurung henteng. Lekro sakedemoh. Ada keresah. Lekro pak boli. Jem dihengong. Bayu-gong. gula dalam beras terus menghilangkan kadar gula dalam beras diisikan menghilangkan kadar gula dalam beras diisikan menghilangkan kadar gula dalam beras diisikan menghilangkan kadar gula dalam beras semoga tidak menghubungkan kadar gula dalam beras diisikan menghilangkan kadar gula dalam beras diisikan dengan kandungan Allahumma salli wa sallim wa bari Pantes anak yang dulu soleh dan soleha Menurut kainung bapak nak bapak ti kau lojem kau lo suna Hormat kepada gurunya Ibu, dulu empatan lain kau warnet Dan ke pasar malam lain kau indah maret Lain kau apa maret Tapi lompat lagi kau ustad, kau kiai Kajangan, kau pasatan, kau madrasa Kau musola, kau masjid Nah, ada sabab nak Sabab kainung bapak nalai tanah seget Kau nanya pakai seget Sabab lho bajikir Kau nanya pakai lho bajikir Di mimpi itu Tuhan Karena nampikah nga uapan anak Kalau lu pahala mazik Zik Makanya anak dulu maaf Kalau lu, baru-baru kudorah Kaku pamali ke siunun Ingat, tibu pamali Tung cincin ngelawang pantau Pamali, mesti ngelong jodoh Nampikah ayu nga namara nak jintis Pikir ngek, jenna praibu kalitah Ada yang nge-temu ngelawang pantau Nah, sehingga nge-halangan bapak Kasih, kasih kumada harceker hayam Ingat ya pak Tung adahar ceker kotok Anak sekarang Mengajakkan Dulu gak boleh Tung adah ceker ayam Siapa mali Bisi tulis arah goreng Makanya sampai saat ini Yang namanya hajitis Aik tepuk ceker ayam Tung adah ingat Tung adahar jauh pang sisi Nabi sirup di sisi genbatur Tung adahkan gijar Bisi dituding maling Tung adahkan di jerok ima Bisi tepuk apu ya Tung adahkan putih-putih Bisi lupa penyakit Tung sesama tengah putih Bisi hese milik Tung adahkan asim Tung adahkan putih Bisi pahit hindung Tung ngintip Bisi bentilan Tung adahkan bantal Bisi 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 Hari ngetun gini Mohon maaf Kecamat dulu ma TK gak ada PAUD gak ada Sekolahan langka Universitas banyak yang gak kenal Rakyat banyak yang bodoh Tapi orang tua dulu Hebat mendidih anak gadis Dulu gak ada Adap gadis keluar maghrib Betul Mohon lama parawan Eunu keluar maghrib Laman ayah budak parawan Keluar maghrib Ea resa-resa Iwur salam Gajlom zalam Bapak na erak Ibu na wirang Aih Untuk keluarga Kalau ada anak gadis keluar maghrib Bapaknya tolak pinggang Panah na burung Jeng begotak Gedeh Parawan parawan Keluar maghrib Balik siap Pak Mali Bisi dirau Kelong Ingat Parawan Barawan Masyarakat Kelong Parawan Kelong Diudah-gudah Entah Kelong Mau motor Parion Kelong Mau ninja Apalagi Kalau ada Kelong Bawa mobil Kenapa Karena orang tuanya Sekarang banyak Yang lupa Dengan Jik Saya yakin Pak Kaposek Pacamat Palura Indonesia Enggak pernah Berhenti Bencana Gara-gara Banyak umat Islam Lidahnya Lupa Dengan Jik Eh Masih ingat Di daerah Sumur Tsunami Ratusan Meninggal dunia Sumur Cang beres Cipunda Gelong Ratusan Meninggal dunia Eh Cipunda Belum selesai Cianjur Gempah bumi Ratusan Meninggal dunia Cianjurnya Cang diberesan Kapal Nyungseng Kapal Cang Angus Gunung Merapi Bintu Gunung Merapi Belum Diberesan Karet Tabrakan Kemarin Tiga tahun Kita disiksa Kebanyakin Juri Corona Datang Nari Woh Balitan Jelas Mirip Buka Buka Ngarana Oci Salapan Jelas Covid 276 Negara Disiksa Sama Corona Eh Satu-satunya Penyakit Yang mampu Mencegah Jamaah Haji Gak Bisa Kemekah Si Oci Salapan Belah Iji Iji Panyakin Yang mampu Mencegah Jamaah Ungroh Gak Bisa Kemekah Masih Gere Si Oci Saya Masih Ingat Waktu Corona Saya Terbang Umroh Saya Udah Terbang Dua Jam Di Pesawat Ternyata Saudi Mendadak Mengumumkan Jidah Tidak Tidak Bisa Menerima Jamaah Umroh Pesawat Mulun Tidak 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 mencaput PPKM Corona selesai Alhamdulillah ini ngumpung ada pacamat saya tanya gara-gara korona liur de si tarik aja gara-gara korona liur de pusing tak udah kan gak rame dagangnya jawab yang kompak betul nomojek penumpang nak betul sepir angkot bingung setorannya betul betul yang mau ke Jakarta ditutup Jakartanya betul orang kadu-kadung boro-boro tukang dagang boro-boro tukang bisnis jangankan supir angkot jangankan tukang ojek karena korona mubali kori bangkrut saya masih ingat pacamat waktu itu korona datang bulan rojab pas bulan rojab 2019 jadwal saya cerama jadi saya baru empat puluh delapan hari ditinggalkan istri dan ikat ya jadi saya baru empat puluh delapan hari tinggalkan istri dan kodalullah, izin Allah istri saya meninggal, saya sedang di kota suci Mekab jadi saya gak menyaksikan baru setelah selesai tuak wadah ada kabar 5 menit, kemudian istri saya meninggal dunia, wadah itu perpisahan perpisahan dengan kabar, sekaligus perpisahan dengan istri jadi 7 hari baru saya pulang itu sudah izin Allah innalillahi wa inna ilaihi semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah ini tinggal nungguan giliran rosul yang mempertegas, mati itu adalah pintu setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian gak ada sejarahnya manusia selamat dari kematian di saat datang aja gak bisa mundur 1 menit gak bisa maju 1 menit kalau boleh saya minta izin sama Allah ya Allah, kau wapatkan istriku setelah aku pulang umroh tapi Allah gak izinkan karena sudah waktunya selesai ibu, mohon maaf semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah betul ayat mawad matah jelas misterius problem masalah yang rahasia mawad matik ibu-ibu tihela ting api panari oh rahasia Allah supaya adil dibalik ting api panari ting ibu-ibu tihela kalau aku mau balik lagi ini gara-gara corona liat temu pusing te kemana-mana kudu make mas ke luar ima kudu make mas ke kecamatan kudu make mas kapolsek kudu make mas kapolsek kudu make mas kapolsek kudu make mas saya wajib pake masker menjami gak kena corona kenapa 800 dokter waktu itu yang kena corona apa dokter nyeng shol make mas betul eh pemerintah bikin aturan lagi masyarakat indonesia wajib cuci eh bentuan wajib cuci nyampe gak ke sini aturannya pokok pokok oh panurah saya ikut-ikutan asuk ke beladesa ik kokobok ke kecamatan kokobok ke kantor emu ik kokobok ke penda kokobok ke pose kokobok ke indomaret kokobok ke apamaret kokobok ke dito kokobok ke dia kokobok ke indahar ente ya biasanya mis kokobok gak dahar untung lah corona tuh benang betul ngain lu benang ini mohon maaf kalau lu rasa sekarang punya penyakit panggung ini dia gara-gara lupa kokobok ternyatu tapi pertanyaannya apa bener yang cuci tangan gak kena corona apa bener masyarakat yang rajin cuci tangan terlindung corona eh kalau memang benar cuci tangan menjamin gak kena corona kenapa 1800 lebih 1800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia kena corona apa perawat tanah pokok eh menteri kesehatan pidato menteri eh menteri lihat di youtube masih ada kok pidatonya menteri kesehatan pidato masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona untuk meningkatkan imun tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat masyarakat Indonesia dihimpul makan makanan yang bergiji pemerintah pemerintah arenita makanan yang bergiji ay merah biasa pulau bener masih menik balora sekarang berasnya gak dikasih nama PKH BLT bagus programnya kita dukung betul tapi saya pernah sakit hati sama pemerintah pusat demi Allah nyari hati ayo pemerintah pusat dia bikin program serenatnya dia bikin program semaunya dia injak-injak rakyat dia ina-ina rakyat bikin program rasim beras orang si tarik rasim beras orang pernah lebih kadir tapi gak lobo-budak merah banget takut rasim ini pala lear gitu rasim beras orang yang berasnya PR koning ngebuh bau kelanganan juga bau-bau tapi PR bener bau balurah beras itu boro-boro dibikin ke jelemah dibikin ke kotokai kotokai manasan gak gering mohon maaf saya bukan lindas jujur rasim makanya tadi pakar polsek yang menjelaskan carilah pemimpin yang cinta rakyat betul cari pemimpin yang cinta om kalau kita lihat kelakuan yang di atas lihat saya juga sama menjijikan 2019 Prabowo perang dengan Jokowi sampai gebra akhirnya anak-anak dia gak si Rahe betul 2019 oh ganjar perang habis-habisan kampanye Jokowi sekarang musuhan dengan anak-anak Jokowi ingat Hanis Baswedan jadi gubernur Jakarta didukung habis-habisan soleh Prabowo berjalan demi menggadehkan tanah tinggal gadehkan kasar orang dia kasar coba saya gak tahu sampai ngegadehkan tanah aduk habis-habis 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 bayangkan sekarang bisa dengan aneh pasir kita hanya diadu domba saja kita hanya dijadikan alat saja tapi tetap 2014 kita wajib memilih pemimpin pemimpin yang cinta cinta roh cinta cinta agam cinta ula ingin yang meseja terakan masyarakat ibu mohon maaf saya gak kasih tahu istihara istihara nabi mengajarkan istihara minta petunjuk Allah jangan kau gadaikan negara ini hanya dengan uang 150 ribu eh siapa harga 150 ribu dan walaupun gak diterima kita gak akan miskin jangan kau gadaikan negara ini lima tahun hanya dengan sepotong tium jangan kau gadaikan negara ini hanya uang 200 ribu jangan kau gadaikan negara ini hanya dengan sembako tanpa dipintas sembako pun kita gak akan larat menerima sembako pun kita gak bakal kaya tapi pilihlah pemimpin yang ingin Indonesia ini sejahtera amin bu saya bukan terus menerima tapi tolong catat negara kita negara yang paling kaya tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia hanya satu bangsa dan negara republik Indonesia berikan untuk tepuk tangan untuk bangsa kita bangsa Indonesia pertanyaan dari masyarakat yang ada kadu-kadu sedikit saja saya sampaikan kiai mumpung rajaban bagaimana caranya mematislam di kadu-kadu badannya sehat rohaninya kuat kampungnya jauh dari musibah dan bencana kita tanyakan sama Allah Allah menjawab dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan berbahagialah buat orang yang berbersih berbahagialah buat orang yang bersuci berbahagialah buat orang yang berwudu kalau umat islam dikadu-kadu tawa pernah yang sehat rohaninya yang kuat jauh dari musibah dan bencana yang pertama harus rajin yang kencang rajin pemerintah nyuruh nah kok kobok doang kalau korona yang bena lengen kamu nak jeli apa-apa lorah mau teriak-teriak masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci tapi umat islam udah lengkap 14 abad yang lalu jangankan korona namanya belum ada jangankan namanya kapa yang ngetuk tapi nabi sudah mengajarkan terlebih dahulu bagaimana cuci tangan yang baik bukan hanya cuci tangan cuci mulut yang baik cuci hidung yang baik cuci muka yang baik cuci tangan sampai sikut yang baik cuci kuping yang baik cuci kepala yang baik cuci kaki yang baik ajaran mana ajaran mana agama mana yang mengajarkan sedikit hidung korona nempel di hidung jangan terlebih dahulu jangan terlebih dahulu jangan terlalu kencang mencangkan rambut muka rambut muka rambut muka rambut muka rambut muka rambut muka rambut dan maliki mewajibkan cuci rambut semua eh korona nempel na suku muka suku gua suri jelah ini alwa kabah ini muka suku tapi karena memuncangan tapi karena memuncangan ada kemiri jadi nyuci kaki sampai ke kemiri kemirian jadi dimana diamnya corona buat yang rajin wudu betul betul saya tanya sehari berapa kali kita wudu eh sehari berapa kali kita wudu 5 kali suruh berbersih tamahan kosolat kahjud genep kali tamahan kosolat Tuhan 7 kali jadi dia ayah nupaya sampai 15 wudu dehi wudu dehi wudu dehi dimana diamnya corona yang kedua supaya singkat kita harus selalu ingat sama eh supaya mempertebal iman saya minta jawab semua nunyian langit si tarik nunyian langit nunyian bumi nunyian dunia nunyian manusia nunyian penyakit pengantargen penyakit yang mampu menghancurkan penyakit siapa semua hebat imannya semua dari Allah kenapa takut penyakit hidup sesuai dengan kesehatan tapi hatinya selalu ingat kepada Allah lawa majapur majah istir majah sholat ini sholat ini sholat ini bulan raja ku rasulullah waktu mikrat dengan malika jibril ketemu wahangan sarwa didengar wahangan suai akhirnya lebih manis dari madu airnya lebih harum daripada minyak misi lebih adem lebih sejuk dari es sampai rasul takut wahangan hebat hebat kata rasul ya jibril liman aja ya jibril buat siapa ini sungai yang indah ya jibril kata jibril ya muhammad untuk umatmu liman sholat buat orang umat islam yang baca sholat di bulan raja awas ya ngaji gunung-gunang ilmu balik di dia ibu Allah menciptakan dua malaikat perhatikan Allah yang dua malaikat tugasnya khusus nganterin sholat ke kerja nabi di madinah jadi kalau pagi-pagi dikadu-gadung ayah macah sholat Allah masolli Allah malah ikat terbang ke madinah lapor ya rasul ayah naun dikadu-gadung ya rasul ayah naun ayah naun ayah macah sholat sangar anak anub bin anub siap diterima bayangin ibu bapak mumpetri gil kapi macah sholat malah ikat lapor ke rasulullah ya rasul lapor ada apa dikadu-kadu meramek ya rasul ayah naun raja apa sangat mengajinah dudak ke cimanda ya rasul ayah naun dudak 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 asalulah durian durian dudak ribu sayang dramanya jintin cimanda ya rasul terus pakakosek hadir ya rasul pacamak hadir panurah hadir RTRW hadir kasepuan hadir terus baca sholawat semua ya rasul sahasan baca sholawat disebutin namanya satu-satu piano penyakit apapun bisa sembuh asal yatim pengarangnya seh dardir ada yang mengatakan sholawat sifah ini karangan habib abu wakar bin salim dalam manakibnya beliau mengatakan sahaja lemah anumacat sholawat sifah sablas balik jangankan penyakit jangankan penyakit jokil penyakit batin Allah sembuhkan mohon mahal ada yang punya penyakit jantung ada jangan takut yang bikin jantung bukan dokter yang temukan jantung bukan dokter tapi aw semoga penyakit diabetes darah tinggi asam kurang rahmatik kolesterol asarab kejepit punya penyakit lampu punya penyakit ginjal enggak usah wadir kita punya Allah tiap ngesolat baca sholawat sablas balik mentaka Allah ya Allah dengan keberkahan sholawat nabimu saya sudah berobat ya Rasul saya sudah berobat ya Allah sembuhkan penyakit saya dengan berkahnya sholawat insya Allah Allah sembuhkan jangankah penyakit johil batin mana penyakit batin sirik, bidik, dengki, uju, pria takabur, jahil, kaniyaya, sumham nyeri hati, peperan, tekaupan, punungan tak singgung sehatik status singgung sehatik salaknya asum angin lagi dikerok dipotok salaknya asum angin dikerok 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 dipotok dimuat di status alhamdulillah suamiku baru masuk angin baru masuk penjara sembuhkan dengan sholawat sholawat mohon maaf nih saya tekankan ada penyakit yang malam hari ini harus kita sembuhkan ini penyakit susah disembuhkannya kalau kita gak belajar menyembuhkan ibu punya motor 50 tahun gak belajar motor gak bisa motor punya mobil 60 tahun tapi ibu gak mau belajar mobil atau gak bisa mobil ibu punya penyakit hati tapi gak mau belajar mempersihkan hati insyaallah sampai kiamat kita gak sembuh-sembuh hati ada penyakit yang malam hari ini harus belajar kita sembuhkan ibu penyakit lebih berat dari jantung lebih berat dari ginjal lebih berat dari setruk ada penyakit yang paling berat nyiksa karena pikiran nyerik karena hati nyiksa karena batin karena awak ke diriku penyakit tahun sirik pusing mikiran hirup batur hilangkan jangan kepo dengan hidup orang lain eh jangan pengen tahu dengan dunia orang lain jangan biarkan matamu melihat keburukan orang lain tapi hidungmu tidak bisa mencium keburukanmu sendiri betul pengpusing pemikiran hirup batur tetangga melih motor siyano gak gerung tetangga melih terano siyano gak tolak tetangga melih bulkas siyano pokok tetangga nyikimas siyano setruk tetangga melih mobil sembuhkan penyakit hati dengan sholawat sip yuk malam hari ini kita bergemak sholawat sipa di kampung gadu-gadu insya Allah ya kampung jauh dari usipa yang sedang sakit malam hari ini Allah sembuhkan yang sedang punya masalah semuanya Allah selesaikan yang sedang punya cita-cita semuanya Allah kabulkan dan mudah-mudahan yang sekarang sedang repot dalam urusan urusan duniawi mau kekulusan yang lain Allah malam hari ini Allah bukakan jalan keluarnya keberkahan sholawat sipa semua baca sholawat sipa Allahumma sholik semua ala sayyidina Muhammadin Al-Fatiha Angkat tangannya supaya dikumpulkan Allah kebarengan semua Keluarkan suaranya Semua minta sama Allah Wa ahli ahli Allah Wa alami wa sifaya Wa nun al-sari Wa jihadi ha Wa ala Wa alami wa sifaya Sekali lagi yang sedang sakit minta sembuh malam hari ini Allah Umat shawfi Allah Sayyidina Muhammadin timbil ulubi Wa da'wa iha Yang sakit minta sembuh Wa ahli ahli Terakhir yang ketiga Kunci badan sehat rohani kuat Jauh dari musim badan bencana Harus rajin Yang kencang rajin Sholat yang lima Hasil dari isromi Tambahan ku sholat sun Sholat tahaj Sholat du Sholat haj Sholat tas Sholat taub Eh kalau orang kadu-kadu pegang yang tiga Satu hatinya selalu terpelihara mengingat Allah Dua memperbanyak kudu Yang ketiga memperbanyak sholat Insya Allah Badannya sehat Rohaninya kuat Masalah selesai Penyakit Allah sembuhkan Dan Allah jauhkan Kantu kadu-kadu dari musim badan bencana Insya Allah Sebelum saya iri Ayo Mari sama-sama kita berdoa Jangan duduk ubar sebelum ditutup doa Ini kadang-kadang dimana-mana sama bu Mau baliknya turun Mau hadir parali Padahal menerima kulit Menerima tulang Menerima dati Ula daging dikegelan Tulang diretakkan Pulit digereketan Pas kalau rekmen sum-sum Parali Padahal yang enak itu sum-sum Di dalam tulang Ad doa muhol ibadah Doa itu sum-sumnya ibadah Jadi jangan sampai ikut tadi Satu jam Dua jam Cari cing Nahan cangkel Nahan panas Nahan harindah Ingin apa? Ingin rahmat Ingin berkah Ingin ampunan Ingin mendapatkan Dikobolkan doa Tapi pas waktu Allah nurutkan berkah Nurutkan rahmat Harika amurat dosa Harika ngobolkan doa Ibu udah pulang duluan Akhirnya balik ke iman Menukur mawa berkah Temu mawa berkah Menukur mawa capek Temu mawa hadir Makanya jangan Dulu pulang Sebelum ditutup Hei Tau maka balik Lalu mencang ditutup Nah Nuh balik di helak Bila-bila Curi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istighfar Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istighfar Jauhkan hambamu Dari acap neraka Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istighfar Astagfirullah 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 Rasulullah Alhamdulillah Allah Hadirin Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada orang tua ingat-ingat kembali kelakuan kita kepada orang tua ingat-ingat kembali akhlak-akhlak kita kepada orang tua berita Allah berita luar lida ini keridoan Allah tergantung menjadi keridoan orang tua walaupun orang kadung-kadung penting dipakai tahajud barang dipakai puasa menghaji tiap tahun umroh tiap bulan miliaran pengajian tiap hari hatinya tiap hari sikir kepada Allah tapi lho menganyari dan hati inong bapak wallahi demi Allah 8 pintu surga Allah tutup ingat-ingat kembali akhlak kita bayangkan di hadapan kita ada ibu kita tetap wajah bayangkan di hadapan kita ada ayah kita tetap wajah seapan bulan ngandung belaan payah yang dirum meluatkan kurang dua tahun di suan kurang kurang gering di ubaran kurang lapar di uapan beliau yang ajarkan kita makan ajarkan kita berpakaian ajarkan kita berjalan kita jatuh bukan dipentang ditanggung dicium tapi sampai kita dewasa apa yang pernah diberikan kepada ibu baru-baru nge-umroh baru-baru nge-haji kadang-kadang membuat ibu tersenyum saja anak tidak sakit sebelahnya ada ayah kita tetap wajahnya kadang-kadang kita lebih dekat dengan ibu daripada ayah padahal hadirin siang, malam, sore, pagi yang ada di kepala ayah itu hanya anak anak, anak, anak tapi kadang-kadang anak mengandukur nipu membohongan lebih kehabis harta bapak gara-gara kelakuan kita coba bayangkan bagaimana kalau orang tua kita meninggal dunia kita belum sempat memeluk bersujud bersibuk memohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan waktunya ayahnya so bayangkan buhatin penting ayahnya orang nangkep bapak orang bayangkan buhatin mudah-mudahan membayangkan memeluk orang tua menjadi penegus dosa-dosa kita kepada orang tua kita malaikat dan rosu menyaksikan peluk, ciup ucapkan doa Allahumma ufirli zulubi wali wali da'iya warham kama rabba ya'ni sohiro bi barakatin nabi bi mujijatin nabi bi syafaatin nabi bi barakatih sahri roja hasil makosidana ya'a Allah silahkan berdoa masing-masing ngadoa si musuh curahkan isi hatinya nubukah kenyiri pejabat nubukah masalah pejabat yang punya keinginan ceritakan jangan pernah mengatakan kita punya masalah besar tapi katakan kita punya Allah yang maha besar mudah-mudahan Allah maha kuasa malam hari ini Allah menghadirkan arwah orang tua kita nantung arwah orang memandang wajah kita mengangkatkan tangan menjatuhkan air mata mengucapkan amin 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 karena bunga dengan anak kita bisa ngakwa busu arwah orang tua ya'a ya'a Allah ya'a Allah ya'a Allah Rabbana Rabbana sebelum saya minta kehilasan hati untuk membacakan surat untuk istri saya yang mencinta mudah-mudahan Allah jadikan istri saya menjadi wanita surga surga dan hati wa kulun hati insya'lil hadratul hadibah muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh